Hmm, sebentar, kayaknya ini terlalu merah bibirnya. Nah, cukup. Halo guys, selamat datang di channel Ferdi Ristiawan. Senang banget hari ini. Ferdi bisa buat video lagi buat kalian semuanya. Dan disini Ferdi mau buat tutorial makeup jawa plus review makeover, yaitu matte cream foundation. Katanya ini tuh bener-bener bagus banget. Dan ini tuh lagi viral banget di TikTok, karena bener-bener bisa menutupi kekurangan di wajah kita. Dan mau tonton seperti apa? Tonton video ini sampai habis. Oke, sebelum kalian tonton video ini, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Ferdi Ristiawan. Thank you. Oke, pertama-tama, langkah pertama sebelum aku melakukan makeup, biasa aku pakai toner terlebih dahulu. Udah sekarang aku lagi pakai toner RxR-AH-BAH. Lagi-lagi dan lagi aku pakainya tonic cup paspet ini, supaya lebih puas aja gitu pakainya. Setelah itu, baru aku usapkan ke wajah. Sampai leher juga. Dan sambil menunggu tonernya meresap di wajah, biasanya Ferdi pakai dulu lip balm. Aku pakai lip balm dari Lip Ice. Dan setelah tonernya sudah meresap di wajah, udah bener-bener dipastikan tidak lengket dan udah kering mukanya, kita lanjut pakai serum. Dan aku sekali lagi pakai serum Y.O.U yang varian Nourishing Plus Serum. Oke, dan setelah pakai serum, aku lanjut pakai sunscreen dari Nivea, yang varian Oil Control. Jadi, sasnya itu bener-bener bagus banget untuk kita sebelum memakai makeup. Jadi, makeup-nya itu bakal nempel banget gitu loh. Oke, dan sekarang waktunya kita cobain Makeover Total Cover Matte Cream Foundation yang lagi viral ini. Ini aku beli yang varian W52. Tapi, sebelumnya aku akan bacakan dulu apa manfaat dari Total Cover Matte Cream Foundation ini. Di sini dituliskan bahwa foundation cream yang didesain khusus untuk menutupi ketidaksempurnaan kulit, memiliki tekstur yang lembut, ringan, dan sangat mudah dibawarkan. Dengan pigmentasi yang intens untuk coverage tinggi, diformasikan dengan agensi self-focus dan juga oil absorb, memberikan hasil yang menyambarkan pori, halus, tiba minyak, dan tahan lama. Juga mengandung antoksidan, UV filter, dan SPF 30PI++++, dan moisturizer untuk menjaga kulit tetap lembab dan melindungi kulit dari bahaya sinar matahari dan juga polusi. Ini non-comedogenic juga ya. Di sini dituliskan non-comedogenic. Dan di bawahnya sudah ada expert death-nya juga. Di sini sampai tanggal 7.11.2023. Oke, di sini netonya 12 gram. Dan di bawahnya sudah ada barcode juga. Sudah, ternyata BPOM, jadi sudah aman. Oke, lanjut. Kita berlari ke produk langsung. Seperti ini untuk produknya. Dan kita buka. Setelah dibuka seperti ini. Ini ada kaca. Dan kita akan ambil sponsnya. Di bawahnya udah sponsnya. Langsung aja kita aplikasiin dulu aja. Oke, aku akan coba. Tapi kalau misalkan di TikTok itu mereka tuh pakai kuas. Jadi aku mau coba juga pakai kuas di sini. Dan bismillah ya. Oke. Aku nggak ngerti sih dipakainya kayak gimana. Cuman cobalah ya. Nggak ada nggak sih? Sepertinya kalau pakai kuas kayaknya aku kurangin nih ya. Aku ganti pakai spons dulu ya. Oke, aku ganti pakai sponsnya. Wow. Wow. Gila. Kalian bisa lihat sendiri. Ini yang udah pakai. Ini yang belum. Dan bener-bener nge-cover banget dong. Yes. Ini yang udah. Ini yang belum. Oke. Kalau gitu kita ratakan semuanya. Gila. Tarah. Ini bagus banget. Ini bagus banget. Ini bagus banget. Ini adalah hasilnya. Bener-bener menutupi noda hitam juga. Menutupi pori-pori besar. Parah. Sumpah. Dan emang sebagus itu. Kalian bisa lihat sendiri. Ini tuh bener-bener udah kayak bisa meng-cover semua kekurangan di wajahku gitu loh. Kayak noda hitam. Terus juga mata panda. Pori-pori besar. Semuanya tertutupi cuma dengan satu produk doang. Gila. Parah banget. Dan sekarang aku mau set pakai bedak tabur. Dan untuk bedak taburnya aku pakai yang makeover juga. Ini tuh yang natural beige 03. Dan sekarang pakai kuas. Kalau misalkan tadi kan nggak bisa pakai kuas ya. Apa mungkin akan salah kuasnya kali ya. Aku nggak ngerti. Jadi yaudahlah ya. Pakai bedak taburnya. Oke dan ini adalah hasilnya. Setelah aku pakai bedak tabur. Bener-bener kayak semacam. Gila sih ini. Makeup bagus banget. Bagus banget. Dan ini sebenernya udah. Coba gini doang sih. Simple gitu kan. Karena aku sama sekali nggak pakai. Yang lain-lain. Kayak contour blush on gitu. Nggak pakai. Jadi cukup sampai bedak tabur doang. Dan itu sesimpel ini. Dan buat kalian yang penasaran sama makeover. Yang matte cream foundation. Itu emang betul-betul sebagus itu. Dan kalian harus cobain. Yaudah ini kayak. Gue juga bingung mau ngomong apa lagi. Karena bisa meng-cover kayak mata panda. Noda hitam. Purple besar. Semuanya ter-coverkan dengan satu produk ini doang. Oke guys. Paling itu aja. Untuk tutorial plus review hari ini. Semoga videonya bisa membantu kalian semuanya. Dan kalau misalnya kalian suka sama videonya. Jangan lupa untuk di-like videonya. Jangan lupa juga untuk komentar di bawah. Kira-kira Ferdi harus buat video apa lagi. Dan please jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Ferdi Ristiawan. Oke. Kalau itu Ferdi pamit. Thank you. Bye.